Bojonegoro ini kota apa sih? Kota bola itu? Sebelum ada persimpu sih bukan kota bola, kota ledri Oh gitu ya? Ledri ya, sejenis makanan oleh-oleh yang kayak kalau di Jakarta sih kue semprong Sebelum di kontrak itu sempat saya magang sekitar 2 bulan itu 250 ribu per bulan 250 ribu? Iya 2 bulan, terus waktu itu sama pelatih direkom masuk di tim Didaftarin, terus dapat kontrak 1 juta setengah Gajinya 1 juta setengah Sebulan? Sebulan, itu udah banyak banget Gak kita sekarang ya, kan memang kita tahu prestasi timnas kita memang beberapa puluh tahun ini memang gak seberapa menjanjikan Kamu termasuk orang yang merasa berdosa ya? Iya, saya orang yang merasa paling bersalah Merasa bersalah sebagai pemain yang belum bisa memberikan gelar juara prestasi buat timnas Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Bola bersama saya Akmal Marali, Tuan Rumah Bicara Bola Bicara Bola, Bicara Fakta Disini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia Tujuannya untuk memperkaya literasi dan juga mengedukasi publik sepak bola kita Bahwa sudah waktunya sepak bola itu jadi hiburan, bukan kuburan Dan kita berharap ke depan sepak bola kita lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya Hari ini saya kedatangan calon Bupati Bojonegoro Yang siap berkampanye Oktober mendatang Selamat-selamat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sul? Baik-baik mas Alhamdulillah Tepatnya bukan Bupati Apa? Cawabub Ini ngomong-ngomong Bojonegoro dulu lah Bukan ada calon Bupatinya Bojonegoro kan kota kecil Kota kecil, kalau main disana dulu saya ingat tuh Saya bawa, apa namanya Main bersama dengan Persiraja Bawa main di Bojonegoro Pas makan disana harganya murah Kaget orang-orang Aceh kan Saya traktir satu tim Akhirnya kata ini Wah kalau disini mas saya aja yang traktir, lebih murah Bapak traktir aja di Aceh Nah, Bojonegoro ini kota apa sih? Kota bola? Sebelum ada persimpu sih Bukan kota bola Kota ledri Oh gitu ya Ledri ya, sejenis makanan oleh-oleh yang Kalau di Jakarta sih kue semprong Iya, iya Semacam itu Tapi sekarang berubah jadi Lebih kerennya sekarang kota minyak Oh kota minyak Ada banyak sekali perusahaan minyak Ngomong, ini visi-visi Bupati Ya kota minyak Tapi apa namanya Bojonegoro dulu Waktu kamu kecil itu bola udah Menjadi ini Belum? Belum Bojonegoro Bola itu Aktif Exis Maksudnya ada persibu eksis itu Saya SMA Ikut Apa ya Waktu itu Liga Nusantara Liga tiganya sekarang Atau mungkin Liga empatnya Karena masih Belum sama sekali Belum di pentas nasional Dan persibu Gak ada yang tahu Waktu itu Dan persibu Pas di visi utama Waktu tahun 2000an lah 2000an mulai naik-naik Akhirnya bisa ke Liga Super dan Giant Killer Iya, iya, iya Dan Julukannya Angling Dharma Angling Dharma Rawarontek Legenda 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 Bojonegoro Angling Dharma itu Saya sih nontonnya di Sinetron Ada Sinetron Angling Dharma Sebenernya saya juga Kurang tahu sejarahnya gimana Tapi udah Memang disana Memang ya terkenalnya Seperti itu Yang penting jangan Bojo Lali Kalau Bojonegoro kan Istrinya Negara Istrinya negara Kalau Bojo Lali Lupa istri Lali Fuju Lali Fuju Apa namanya Mulai mengenal bola Sejak apa Sejak umur 4 tahun Ya seingatku sih 4 tahun 5 tahun Waktu itu mungkin Ya banyak Kalau Titik kumpul bermain Orang Orang-orang Anak-anak desa Udah gitu kan Di lapangan Lapangan sekolah Jadinya banyak sekali Tapsur itu Ada teman-teman Yang udah gede Main bola plastik Dan Ya saya mulai Jatuh cinta Dengan sepak bola terus Waktu itu ada SD Mulai ada Lihat Kalau di TV Piala Toyota Waktu itu Juventus Sama Gremio Waktu itu Del Piero Jadi man of the match Dan mulai suka sepak bola Terus Ada Primavera Timnas Primavera Waktu itu Purniawan Dui Yulianto CS Yang mulai suka Dengan sepak bola Tapi Bukan Enggak punya TV sendiri TV-nya tetangga TV-nya Pak Lurah Pak Mantri Jadi kalau nonton Masih antri Waktu itu Jadi kalau kepilih Jadi bupati Semua Dapet TV TV haji Denger-denger Kamu terlambat ya Sebenarnya Berlatih sepak bola Di usia 12 Saya gak pernah ikut Sekolah sepak bola Seperti yang Yang dirasakan Anak-anak sekarang Bola plastik Kental Dengan nuansa Nuansa sepak bola Kampung Atau tidak main bolanya Dan baru Baru SMA Mungkin Ikut Seleksi di Popda Atau seleksi di Persibu Junior Berarti usia 15 Itu kamu ya 15-16 Baru pertama kali Saya nendang Bola-beneran Yang bola Yang itu Baru Itu Apa nama kejuaran Antar sekolah ya Antar sekolah Dari antar sekolah Kemudian Tarkam 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 sekolah kemana-mana Jadi gak Enggak mengikuti Pendidikan ke anak sekarang Enggak masuk akademi Waktu itu memang Ya susah sih Di desa ya Mungkin Privilegenya Saya ya Sebagai Orang desa Atau pemain dari desa Mungkin gak bisa yang Privilegenya yang didapatkan Seperti anak-anak sekarang Ya Tapi itu yang Membentuk karakter saya Karena Semakin Saya Saya Semakin Cinta sepak bola Semakin saya Kerja keras untuk Mencapai cita-cita saya Waktu itu Tapi waktu itu Setelah nonton Jupehentus di Piala Toyota Ada RPRO Ada Primavera Emang kamu Cita-citanya jadi Pemain bola Atau Iya Langsung Saya jatuh cinta Saya pengen jadi Pemain sepak bola Dan memang Keluarga Terutama orang tua Gak Gak terlalu Melarang Atau menyuruh Jadinya Terserah Ya kalau orang Jawa Timur kan Bujudungoro Pilihannya kan Santri Jadi kiai Yang logik-logik Petani Petani Sebenarnya yang Yang malah Yang meragukan Saya sebagai main bola Itu malah tetangga-tetangga Saya di desa Karena Kalau lihat saya lari Yang lain Ke sawah Saya lari Mereka kayak semacam Menertawakan Yang mungkin dalam Dalam hati mereka Tapi ya Saya punya pilihan Sendiri Dan Alhamdulillah Bisa sampai seperti sekarang Kalau bapak dulu Apa Petani juga Petani Kepala Kepala Dusun Kepala Dusun Iya Apa namanya Petani yang di Bujudungoro Apa sih yang terlasuk Padi Tembakau Waktu itu tembakau Tapi seiring berjalannya Waktu Lahan semakin banyak berkurang Sekarang tembakau Ya Ini Padi Tapi Kebanyakan sekarang Yang banyak yang berwira swasta Semua sah Sekarang Zaman modern Padi sudah ditinggalkan Karena bisa dibeli Di Sekarang Karena ada pinjol Iya Gak boleh Gak boleh Harus berusaha Harus berusaha Ini Sudah calon benar-benar bupati Ini kan Harus Usaha Nanti Sawah-sawah Hidrolik dibikin Di atas rumah Panen Empat kali setahun Iya Kapan mulai Apa Mulai kamu masuk Profesional Setelah dari Tadi dari SMP Kemudian Profesional saya Tanda tangan kontrak resmi Di Persibu Tahun 2004 Kalau gak 2005 Tiba-tiba bisa masuk Persibu Dari mana Saya ikut seleksi Ikut seleksi di Persibu Saya lulus SMA Ikut Persikabah Bular Persikabah Belura Dua jam lah Dari Bojonegoro Perbatasan Bojonegoro Belura Belura itu Jawa Tengah kan Iya Jawa Tengah Ya memang Kultus Pak Bulanya Udah beda sih Waktu itu Ke Belura dulu Sebentar seleksi Disuruh kuliah Sebenarnya sama orang tua Saya memilih Gak sekolah Saya seleksi Di Belura Alhamdulillah masuk Beberapa bulan Di Persibu Ada seleksi Buat Persiapan Di Persibu utama Waktu itu Pelatinya Pak Sanusi Rahman Orang Gresik Saya gak diundang Itu kan Kalau yang pemain lokal Putera Daerah itu kan Dapat undangan Klub itu ada Dua domain Dan saya lihat Saya baca di Radar Bojonegoro Waktu itu Ada Ada seleksi Yang masih Belum tertutup Jadi saya berangkat sendiri Dan Alhamdulillah masuk Oh gitu Jadi Enggak dipanggil Enggak dipanggil Ikut datang aja Saya datang sendiri Mungkin dikira Sama mungkin Sama staf pelatihnya Sama Pengurusnya Mungkin ini Ini siapa Ini dating Kucel Pakai sepatunya Bajakan Sepatu pasar Beli di pasar Ya Alhamdulillah Dan dari awal Posisi striker Bukan Wah saya pernah di Pekana Pernah di Gelandang Kalau striker Mungkin waktu itu Postur saya Sekarang mungkin Ya mungkin masih 166 Enggak Masih belum ideal Enggak ideal yang Tapi waktu itu Malah saya Postur saya Masih-masih Lebih kecil lagi Dan mungkin gak Orang gak Apa ya Enggak Enggak berpikir Striker Badan-badan kecil Minimal Backstriker Kiri kanan Ya dicoba Beberapa posisi Waktu itu Dan saya jalani Ya mungkin Ada-ada juga harus Seperti itu Kita harus Apapun peluang Yang ada Kita harus ambil Dan apa Jadi striker itu Mulainya dari mana Jadi striker itu Kalau di Percibo ya Itu waktu itu Ada pemain asing Yang cedera Waktu kita Main away ke Bantul Ada striker yang Cedera Dan saya suruh Gantiin dan Alhamdulillah bisa Cetak gol Waktu debut Oh debut Lalu cetak gol Iya langsung cetak gol Itu divisi Liga 2 Divisi utama Ya sekarang sih Liga 2 Itu kontrak pertama dulu Jaman itu berapa Sebelum di kontrak Itu sempat saya Magang Sekitar 2 bulan itu 250 ribu Per bulan 250 ribu Iya 2 bulan Terus waktu itu Sama pelatih direkom Masuk di tim Didaftarin Terus dapat kontrak 1 juta setengah 1 juta setengah Gajinya 1 juta setengah Sebulan Sebulan Itu udah banyak banget Iya Artinya Ini kalau sekarang kan Anak-anak sekarang udah Ratusan juta kan Iya 1 setengah Artinya bersyukur lah Yang hidup Mulai sekarang Tapi bersyukur juga Jangan gaji gede Tapi kualitas Turun kan Yang penting kan itu kan Ozil aja Nggak main Milih pindah dia Karena dia pengen main kan Habis itu dia pindah Dia berhenti Sekarang barangnya gede Iya Dari Apa Jadi karir kamu dimulai dari Persibo ya Sebagai pemain profesional Dari Persibo Kemudian kamu pindah ke Lamongan Lamongan ya Parasela Lamongan Persib Terus Kamu nih dari Tim-tim yang Saya tau nih Dari tim-tim yang Punya fans berat Dan punya rivalitas tinggi Cuma satu tim Yang kamu belum main Persija kan Lalu Arema udah Lawannya Persebaya udah Iya kan Persib sudah Persija belum Rivalitas ya Iya kan Iya Tapi itu ya Nggak masalah sih Sebagai main profesional Kita harus Ya itu Biasa Total udah berapa klub tuh Dari Persibo Persela Kemudian Arema 8 klub ya Iya sekitar itu Yang paling lama Dimana Di Persibu Persibu sama Persela Persibu sama Persela Persibu 4 tahun Persela 3 tahun Kalau nggak salah Kalau yang Paling berkesan Berkesan Semuanya ada di hati saya Iya Semuanya punya tempat Tersendiri di hati saya Tapi kalau Bicara identitas Identitas saya Memang Bojodogoro Persibu Bojodogoro Ada di hati Semuanya klubnya Tapi identitas Bojodogoro Iya Ini kampanye Sebenarnya Jadi Itu Berapa lama Kamu kemudian Masuk Timnas Timnas pertama kali Coach Banur Piala keperdekaan Kelompok usia 21 tahun Di GBK ya Iya di GBK 2000 Berapa ya 2006 Kalau nggak 2007 Iya Waktu itu kan Kamu lawannya ada senior juga Iya Ada senior Timnas senior Kemudian Libya Libya Kalau Libya itu Tahun 2000 Karena finalnya Indonesia Lawat Libya Libya dipukul Kemudian Oh Indonesia menang 2000 Saya ingat benar Tidak tahu Tahun berapa itu 2005 Ya antara itulah gitu kan Dan Timnas senior Mulai kapan Timnas senior Waktu eranya Ko Jackson Itu di Persela 2000 Oh nggak sih Wim Wim Ritzbergen Wim Ritzbergen 2010 Waktu itu lagi Apa Pecah kongsi PSS-nya kan Ada dua Zaman Wim Ritzbergen Dilatih pelatih Belanda Rasanya gimana Dilatih pelatih Belanda Ini mumpung lagi hangat Soal Belanda Sebenarnya sih Ya disiplinnya Disiplinnya tinggi Yang Mungkin notabene Buat Pemain Kita waktu itu Mungkin nggak Nggak biasa Nggak biasa Kita menerima Menerima Rule yang Ekstrim Soal makanan Soal disiplin Diluar lapangan Semuanya dalam lapangan Sangat-sangat Sangat-sangat Disiplin tinggi Waktu itu Dan saya rasa Seharusnya Sepak bola ya Seperti itu Kita aja yang Waktu itu memang Belum siap Sebagai pemain Atau mungkin saya Waktu itu yang belum siap Dan Kita harus Ya memang Harus cepat bisa beradaptasi Kalau memang Pengen sukses So bicara-bicara Kalau bedanya timnas Sekarang sama dulu apa So? Pemainnya Iya Iya Cerdas Cerdas Terus juga Nama-namanya juga Nama-namanya mudah Zaman dulu Kalau diingat ya Kalau sekarang kan Sulit Sulit namanya Nama-namanya ini Kalau di timnas Apalagi timnas senior ya Namanya sulit Karena bahasanya Nama-nama pemain luar Yang mudah-mudah sekarang juga Banyak pemain Nama-nama pemain luar Karena bapaknya Bapaknya dulu Fansnya Seri A 90-an Saya aja Anak saya namanya Zidane Fans Juventus berarti Mungkin kalau kemudian Nanti Apa-apa ya Anak generasi sekarang Nama anaknya mungkin Tom Hay kali Nama-nya Strike Enggak lah Risky Rido Risky Rido Ya Sulit Ngomong-ngomong sedikit ya Pendapat kamu dengan Banyaknya pemain Yang Diaspora yang hadir di timnas ini Ya bagus sih Gak kita Sekarang ya Kan memang kita tahu Prestasi timnas kita Memang beberapa Puluh tahun ini Memang gak Gak seberapa Menjanjikan Kamu termasuk orang yang Merasa berdosa ya Iya Saya orang yang merasa Paling bersalah Merasa bersalah Sebagai pemain yang Belum bisa Memberikan gelar juara Prestasi Buat timnas Indonesia Dan sekarang Mungkin ya Dengan Program Seperti sekarang ini Semoga Kita Bisa berprestasi Minimal ya IFEP dulu lah Kalau Ada orang yang bicara IFEP gak penting Yang penting Levelnya lebih tinggi Saya pikir itu keliru ya Kita harus punya Mau gak mau Sebab bola kan Trophy Kita harus punya Trophy Di lemari kita Sebagai pemain Sebagai penggemar timnas Sekarang Kita Pengen Timnas angkat Angkat piala Di piala IFF Saya setuju Saya juga Gak sependapat Kalau orang beranggapan Kita udah gak penting lagi Di IFF Karena menurut saya Prestasi ya Bisa kita ambil Dimana saja Jangan kemudian Kita baru bisa Melompat Satu level Udah merasa Sombong Bahwa kita Sudah levelnya Bukan IFF Saya juga gak setuju Termasuk ada Kawan-kawan yang bilang Piala Ciki Saya gak setuju Pastinya Walaupun piala Ciki Kita belum pernah Dapat masalah Belgia Namanya keren Pernah peringkat Satu FIFA Tapi gak ada Apa-apanya Karena gak pernah Juara Jadi Ada kesempatan Juara Apalagi event ini Event yang Sudah terjadwal Kita harus bersiap Saya setuju Dan Sejauh ini Siapa sih Pemain Yang kamu anggap Pemain timnas Yang terbaik Saat ini Saya lebih Kalau dari yang Kita dikali Balik lagi Yang perbedaan timnas Dulu sama Dalam timnas Sekarang Itu dulu ya Kalau Kalau timnas Sekarang mungkin Punya Desain Desain Sendiri lah Dari Dari Mungkin dari Federasi punya Program Banyak sekali Pemain naturalisasi Mungkin ya Itu mungkin yang Paling efektif Sekarang Tapi Kita sebagai Pemain Atau minimal ya Penggemar sepak bola Atau orang yang Yang suka dengan sepak bola Kita tinggal Ya kita 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 lihat TV ya Semacam kita Disugui televisi Disitu ada Ada Sintayong Ada pemain Dari negeri mana Negeri mana yang Di naturalisasi Dan kita disuruh belajar Dua tiga tahun ini Dan Saya pikir kita harus Ya kita harus menerima Dan memang Ini Memang sepak bola Seperti sekarang ini Sepak bola memang Seperti sekarang ini Ya global ya Globalisasi sepak bola kan Kita harus belajar Kita yang Kemarin kan kita Udah gagal Jadi sekarang kita Waktunya belajar Kita lihat Dua tiga tahun ini Kedepan Dan mudah-mudahan Banyak sekali Nama-nama familiar Indonesia Yang ada di Di tim nasional Dan Kalau yang kamu lihat Yang sekarang potensial gitu Untuk Untuk Marcelino Marcelino bagus sekali Marcelino punya Dia punya kapasitas Untuk main di Di liga Di liga top Eropa Kalau dia Kalau dia Pandai Atau bisa menjaga Konsistensinya Sebagai Saya juga ngeliat Rizky Rido Punya potensi main di luar Gitu kan Cuman Ya Ya kita tahu Bakat Ya pemain Ya mungkin ya Kalau Pemain Depan yang Multi posisi Sekarang ini ya Mungkin Marcelino Oke Rizky Rido Oke pemain belakang Bagus Tapi Yang saya lihat ya Marcelino bisa Main di Second striker Bisa di sayap Di striker Atau bahkan Posisi lain Dia bisa Dan saya pikir Marcelino Yang terbaik lah Sekarang di Indonesia Sul pernah gak sih Dulu waktu Jaman kamu itu Kamu ada tawaran Main di luar Ada ada Ya kawasan Nasihat Tenggara Iya kan Tapi kan main di luar Kan namanya Iya tapi Iya iya Nyesel juga sih Gak diambil Waktu itu Waktu itu alasan Gak ambil Kenapa Ya masih Pengen deket Dengan keluarga Iya 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 Ya itu Kenapa Dulu gak diambil Harusnya Harusnya diambil Dan sekarang mungkin Anak-anak Kalau Anak-anak muda sekarang Kalau ada tawaran Dari luar negeri Berangkat aja Berangkat ya Iya memang Kalau udah Memang gak produktif Ini pasti Pasti akan nyesel Sul Mau sampai kapan Main bola Sul Saya masih bisa lari Kemarin Modric Dia bilang Dia bilang Dia pengen main bola Selamanya Tapi waktunya Gantung sepatu Pasti ada Dia Dia bilang Saya juga gak tau Kapan Karena saya Sangat mencintai Sepak bola Saya pikir juga Saya seperti itu Karena Saya sangat suka Sekali dengan Sepak bola Dan Saya mendapatkan Posisi seperti sekarang Ini gak mudah Dan saya gak bisa Gak mau kehilangan Itu dengan gampang Dan saya akan Terus berjuang Jadi dia lebih Melih Modric Dibanding Tony Cruz Kalau Tony Cruz Udah waktunya Saya istirahat Walau usianya Masih muda Kalau kemudian Selesai nih Karir lah Gitu kan Mau ambil Posisi apa tuh Melati atau gimana Gak jauh-jauh Dari sepat bola Saya sekarang Udah punya B license Dan saya Saya pikir Saya akan tetap Di sepat bola Jadi pelatih Atau mungkin Iya yang Pokoknya yang masih Di sepat bola Kalau ada yang dorong Kamu jadi anggota dewan Atau jadi bupati Gimana Modalnya gede Lah kan Kalau ada yang dorong Kan Kalau modal sendiri Kan memang besar Tapi kalau ada yang dorong Sepakai putra daerah Sekarang kan banyak Artis-artis aja Didorong Jadi ini kan Atau bahkan Kawan-kawan kita Kemarin misalnya Banyak juga yang Kawan-kawan pemain bola Yang jadi Calon anggota DPRD DPR Gitu kan Ya kayak Ateb Kemarin Nyalon Marcos Arison Kemudian Di Papua Jekombo Yudhaura Predior Bahkan Coach Nilmeizar Rahmat Darmawan Kan kita gak tau Nasib kita Ya kita hanya Menjalani takdir Sebagai manusia Semua bisa dibicarakan Tapi yang Gak menutup kemungkinan Untuk kesana Tapi yang jelas Sekarang ini Memang sepak bola Yang masih jadi Pilihan hidup Kamu kan Ya kamu kan Ini putra Tera Bojonegoro Gitu kan Apa Apa namanya Di mata kamu Sepak bola Bojonegoro Saat ini Seperti apa Promosi lagi kan Alhamdulillah Sekarang Persibu Liga 2 Dan Saya bersyukur sekali Persibu naik Karena Bojonegoro Gak punya ikon Apa-apa ya Sekarang ini Kita tau dulu Kita punya Persibu Dan sekarang Persibu bangkit Masuk Liga 2 Dan saya bersyukur sekali Karena Ada lagi sepak bola Jadi ikon Bojonegoro Dan Menasional Dan Semoga ke depan Bisa naik Liga 1 lagi Pertanyaan saya Ada keinginan gak balik Ke Bojonegoro Ke Persibu Ya ada pasti Ada Adanya sekarang Atau nanti Ya kan Ya gak tau Kalau itu Pasti ada Ada Yang ingin balik Pasti Ada gak Bibi kamu gini Saya Karir bola Mengawali di Bojonegoro Mengakhiri karir di Bojonegoro Ada gak kepikiran Kayak gitu Belum Belum kepikiran Ya kali Kayak ini kan Dari sini Saya berasal Dari sini juga Saya menyelesaikan Kan gitu kan Tapi itu lebih dramatis Kayaknya Lebih touching Katanya Kayaknya Ya Ya someday Mungkin bisa Tapi saya Tetap berusaha Untung Tetap main bola Dimanapun Sampai Usia 40 Ini kalau rekor kan Di Indonesia ini Rekor ya Hismet lah Gitu kan 42 Atau Christian Gonzales Iya Gonzales Atau Alberto Gonzales Udah 40 Udah 40 kan Usia 40 41 kan Kamu sampai usia segitu Atau mau kayak Kazuyo Shimura Sampai umur Sampai usia berapa tuh 58 Di klub Portugal Luar biasa tuh kan Sul Main bola Sebagai Profesi Kemudian juga Sebagai Tempat mencari Napkah Buat keluarga Itu kalau Kamu main Di luar Bojonegoro Istri Bojonegoro Kan tinggal kan Iya Itu komunikasinya Gimana Saya 10 tahun Udah nikah Dan istri saya Sama anak-anak saya Saya bawa terus Kemana-mana Oh gitu ya Iya Ikut terus Oh jadi Kalau kamu main kemarin Kita 10 tahun itu Udah sekitar 9 kota Udah kita tinggal Dan istri Sebagai istri Pemain bola Ya Always move Always move Selalu Pindah-pindah Istri santukan itu kan Iya dong Jangan-jangan Bawa istri Tiap daerah Ya enggak Satu Anak dua Istri satu Setiap pindah-pindah Asik aja sih Oke Tenang mbak Sayang kawan Sayang marah Ini sekarang lagi di Jakarta Sejamlin gak ada Yang macem-macem Ini keluarga Sulia Iya Anak yang nomor satu Yang cewek Sulia Iya cewek Namanya Ada Delpirdip Enggak ada Kalau yang cewek itu Saya yang ngasih Nama Kalau yang cowok Istri yang ngasih nama Yang kamu kasih nama Saya pengen tau Kamu yang kasih nama Namanya siapa Namanya Suwa Tavana Arane Suwa berarti samsul Suwa enggak Suwa itu Artinya Rembulan Kayak Semacam yang Cantik lah Suwa Tavana Arane Tavana apa Tavana itu yang Beraklak mulia Yang baik lah Terus Arane itu Kalau bahasa Jawa itu Filosofi nama itu sendiri Arane itu namanya Kalau bahasa Jawa Namanya Arane Kalau yang Laki ini Kalau yang istri kan Enggak suka Pokoknya Kalau saya Saya Punya anak laki Enggak namain Pemain bola Terserah dia Ternyata dia kasih nama Apa Serdan Emre Dia suka Nonton drama Turki Namanya banyak Emre Emre Serdan itu Pemain bola Ternyata Yaudah Memang Nanti Insyaallah Taktirkan Jadi pemain bola Jadi pemain Diaspora Namanya aja Emre Pemain Diaspora Dari Padang Serdan Emre Caniago Serdan Emre Sampai selari Dua Ada rencana lagi Sebelas gitu Ada Ada ya Target berapa Sebanyak Banyaknya Jadi nanti Kerjanya Ternak Teri Antara Anak Istri Sekarang Dan Apa arti keluarga Buat kamu Segalanya Dulu Sepak bola Saya pikir Cuman Ya hobi saya Kehidupan saya Tempat saya Bersenang-senang Tapi sekarang Berubah Setelah Datangnya mereka Sepak bola Udah menjadi Sesuatu Yang harus saya Perjuangkan Karena Saya melibatkan Mereka Dan memang Harus saya Hidupi Alhamdulillah Sepak bola Sudah Memberi Banyak hal Buat saya Buat keluarga saya Dan ke depan Tetap pasti saya Udah berapa hektar Sawah sekarang Alhamdulillah Sawahnya Ditanam padi Atau Ditanam minyak Iya Gak kecil sih Satu hektar Tapi isinya Minyak semua Sebagai Striker Dan juga Ya Apa namanya Pemain yang Sudah Cukup Pengalaman Di sepak bola Pertanyaan terakhir saya Saya pengen Lima striker terbaik Di mata Samsul Arief Lokal Umum aja Umum Lima terbaik Kalau Internasional lah Internasional Yang lebih ini Yang lokal Apa namanya Udah pasti Ada Widoli Cahe Sudah putra Sama Yang Internasional Ronaldo Nomor lima dulu Nomor lima Nomor lima Nomor lima Ronaldo Fenomeno Yang fenomeno Luis Nazario Luis Nazario Nomor empat Nomor empat Luis Suarez Luis Suarez Nomor tiga Selatan Ifraimovic Nomor Empat Eh nomor dua Harry Kane Nomor satu Pasti Del Piero Iya kan Iya pasti Jadi Ronaldo Kemudian Luis Suarez Zlatan Ibrahimovic Harry Kane Dan Alessandro Del Piero Ilvin Turicio Ya Ilvin Turicio Del Piero Ditunggu disini Semoga Landa undang Kesini lagi Kita podcast disini Yang Tuan rumahnya Salam selarif Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama Muka-muka obrolan kita Bermanfaat Buat Ususnya buat Adik-adik Usia muda Yang punya harapan Untuk menjadi pemain Sepak bola Banyak pelajaran Dari Samsul Arief ini Bahwa kita harus kerja keras Untuk menjadi sukses Dan tidak ada Batas usia Untuk Menjadi sukses Gitu kan Dan segala Masalah Tadi ada Cedera Dan sebagainya Itu adalah Pengalaman Yang penting Tidak putus asa Siapa Yang bersungguh-sungguh Pasti dapat Manjada Wajada Terima kasih Samsul Arief Salam sepak bola Indonesia Bangkit sepak bola Indonesia Semangat Menolak Menyerah Dan saya pengen Di akhir ini Saya mau minta tanda tangan Mumpung orangnya ada disini Tanda tangan Kawan lama Kawas Persibu Wojenegoro Yang dulu dipakai oleh Samsul Arief Juara piala Indonesia Juara piala Indonesia Iya Dimana nih Dimana tanda Sini Sini Ayo boleh Dah Selamat menikmati